Halo guys, sekarang gue berada di Jakarta Aquarium nih ya, disini rame banget, pas hari Minggu gue pergi, jadi lo bisa liat di dalam, itu banyak banget yang wisata kesini ya, nah, jadi Jakarta Aquarium ini berada di dalam Mall Neo Soho, dia ada di lantai 1, dan tadi yang kita lihat sebelum kita masuk ke dalam, itu kita habis beli karcis, kita dikasih foto dulu tuh, sebelum masuk ke dalam Jakarta Aquariumnya ya guys ya, ini berada di Jakarta Barat, dekat Mall Taman Anggrek, namanya Mall Neo Soho ya, jadi Jakarta Aquarium berada di dalam mall. Halo guys, sekarang gue ada di Mall Neo Soho ya, ini gue mau tujuannya mau ke Jakarta Aquarium, nanti gue pengen ngevlog disana, cuma disini gue masih, apa namanya, masih liat-liat mallnya dulu, kayak gimana, jadi Jakarta Aquarium itu berada di dalam mall ini, nah Mall Neo Soho ini itu berdekatan dengan Mall Taman Anggrek, sama Central Park, jadi di dalam mall ini, itu ada jembatan yang menghubungkan dia dengan Mall Central Park, jadi kalau misalnya kita mau ke Mall Central Park, kita tinggal ke jembatan itu guys, oke, thank you banget, terus ikutin gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, gue udah berada di Echo Skywalk ya, jembatan yang menghubungkan ke Central Park. Nah, ini gue ada di jembatan Echo Skywalk ya, jembatan yang menghubungkan Mall Neo Soho sama Central Park, jadi 3 mall disini berjejer, ada Mall Taman Anggrek, Mall Central Park sama Neo Soho, nah inilah jembatan yang menghubungkan ke Central Park, cuma kalau mau ke Taman Anggrek harus keluar lagi, karena jembatan ini cuma menghubungkan 2 mall aja. Oke guys, disini juga spot-spotnya bagus banget, lo bisa lihat, lo bisa lihat ininya, untuk spot lo mau ngambil foto, ngambil nge-vlog gitu, itu bagus banget pokoknya. Nah, disini lo bisa lihat ininya nih, spot-spotnya banyak banget yang foto, sama jembatannya juga bagus banget buat kalau kita foto ya guys ya. dan ini tuh kelihatan kayak megah banget guys, lo bisa lihat kayak apa ya, disayangkan kalau misalnya kita ke Jakarta, terus kita nggak pergi ke tempat ini atau ke mall ini, karena ini tuh disayang banget deh, karena disini banyak banget tempat-tempat buat foto gitu, spotnya bagus-bagus, sama adem banget pokoknya, ini gua jam, tepat di jam setengah satu ya, tapi adem banget di atas, itu nggak panas, karena ketutupan sama kedungan. Nah, disini udah mau menuju ke Central Park ya guys ya, kayak gitu dia, depannya. Nah, ini lagi jalan, dia agak turun ke bawah gitu, menuju ke Central Park. Park, jadi, spot disini juga bagus nih, kalau kita mau ngambil foto, background-nya itu lumayan bagus, cuman disini agak gelap dibandingin tadi ya, kalau di atas tadi, yang di atas Neo Soho itu, dia lebih terang kelihatannya guys. Oke, ini gua lagi jalan menuju ke Jakarta Aquarium dulu ya guys ya, jadi kita lihat tempat Jakarta Aquarium ini tuh kayak gitu banget, oke. Oke guys, kali ini gua pengen terangin kalian tentang tiket masuk Jakarta Aquarium ya guys ya, ini gua terangin pertama yang weekend dulu deh, yang weekend itu kalau yang, ada dua, ada yang premium, ada yang reguler. Kalau yang premium, itu yang dewasa 225, yang anak kecil 200 ribu. Nah, kalau yang reguler, yang dewasa itu 175 ribu, yang untuk dewasa, kalau untuk anak-anak itu 150 ribu. Nah, kalau untuk yang weekday, itu yang dewasa itu cuma 150, yang anak kecilnya cuma 125, cuman kalau yang premiumnya, yang tadi reguler ya, kalau yang premiumnya itu 175, yang anak-anak 150. Nah, apa sih perbedaan premium sama reguler? Jadi, premium itu, kalian masuk, itu bisa menikmati yang warna 5 dimensi. Terus, kalau misalnya kalian mau keluar lagi, atau mau cari maka terus masuk lagi, itu bisa. Jadi, keunggulan premium itu. Jadi, ada dua ya, kalau kalian mau keluar masuk boleh, kalau kalian mau nikmati warna 5 dimensi bisa. Tapi, kalau yang reguler, itu kalau udah masuk, kalau keluar, udah nggak bisa masuk lagi. Terus, tidak juga bisa menikmati warna yang 5 dimensi tadi. Nah, cuman, kalau misalnya di dalam itu, dia setiap 4 jam sekali itu ada, biasa ada atraksi-atraksi. Jadi, sayang dilewatkan kalau misalnya kalian bisa, pokoknya harus bisa menikmati deh. Dan, di sini ada, kurang lebih ya, kurang lebih ada 600 jenis hewan laut. Itu, pokoknya kurang lebihnya. Tapi, kalian bisa cek sendiri aja dia masuk ke dalam. Nah, ini agak lebih bagus dari yang udah-udah ada. Jadi, kalau misalnya kalian mau coba, silakan datang ke Neo Soho. Karena, Jakarta Aquarium ini ada di dalam Mall Neo Soho. Dan, pokoknya nyaman banget deh di sini. Spot-spotnya bagus-bagus kalau kalian pengen nge-vlog. Oke guys, thank you. Itu informasi harga tiket dari gua. Untuk part 2-nya, nanti lu bisa ikutin lagi channel gua. Gua akan vlog di dalam untuk part 2-nya. Jadi, kalian bisa lihat di dalamnya. Ini gua pengen kasih tau, cuman harga tiket masukannya aja. Oke guys, thank you. Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini gua lagi mau menuju ke lantai 3A ya. Jadi, ini gua ada di ground floor. Lantai 3A itu tempatnya food court. Kalau misalnya gua ke bawah, yang lower ground itu, itu makanan impor semua. Korea, Jepang lah. Pokoknya, itu gak minat banget ya. Ini mau cek di lantai 3A dulu guys. Oke, thank you. Nah, ini di dalam lift ya guys. Mau coba cari makan dulu? Jangan lantai 3A. Oke guys, kita makan dulu ya. Nanti baru kita lanjutin lagi perjalanan yang selanjutnya. Oke? Yuk, selamat makan. A few moments later. abisів video. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton